Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oh guys, ini dia contoh perekaman menggunakan Xiaomi Redmi Note 7 dan Asus Zenfone Max Pro M2 dalam keadaan jalan kayak gini. Coba kalian komen aja gimana kesabilan dan audionya juga ya guys. Thank you guys. Kedua HP sama-sama punya jack 3.5 dan speaker-nya hanya satu atau mono yang sama-sama bagus. Tapi harus gue bilang, Redmi lebih unggul karena bass dan treble-nya itu lebih berasa dibanding Asus yang suaranya sih memang kenceng. Tapi bass dan feeling-nya itu aja kurang aja. Jadi ya kalian live test aja denger ini. Kedua HP sama-sama punya opsi fingerprint dan face unlock untuk unlock-nya. Dan disini pertanyaannya kan mana yang lebih cepat? Jawabannya untuk face unlock-nya, Redmi Note 7 sama Asus Zenfone Max Pro M2 ini punya kecepatan yang sama. Tapi untuk fingerprint-nya, Redmi lebih unggul sedikit lah. Karena disini Asus ada screen delay-nya. Dan by the way, kedua HP ini face unlock-nya nggak bisa dipakai di kondisi gelap ya. Soal software-nya, Redmi udah run di Android Pie. Sedangkan Asus masih Android Oreo yang akan dapet Pie kedepannya. Tapi soal tampilan antarmukanya disini lebih tergantung ke preferensi masing-masing kalian. Kalau stock Android disini lebih enak, lebih simple, dan lebih gampang digunain. Tapi kalau kalian mau lebih banyak fiturnya, pilih aja MIUI. Tapi lagi-lagi ada iklannya. Ya, tau sih bisa dihilangin iklannya, tapi gue sendiri lebih prefer stock Android. Lebih gampang, lebih nggak banyak bloodware, dan pokoknya lebih enak aja sih. Soal extension, Asus lebih unggul karena punya 3 slot. Jadi 2 slot SIM dan 1 lagi dedicated microSD yang bisa diupgrade sampai 512GB. Sedangkan Redmi itu cuma 2 aja slotnya. Pertama slot SIM dan 1 lagi slot hybrid. Jadi disini kalian mesti pilih mau pake dual SIM atau upgrade sampai 256GB aja ya. Soal harga, definitely Redmi pasti menang. Karena starting price-nya itu 2 juta. Sedangkan Asus itu starting price-nya 2,8 juta. Tapi kemarin ini gue research di Tokopedia, banyak yang jual 2,7 itu BNIB. Dan harapan gue semoga Redmi jangan sampai goib. Karena kalau goib, pasti akan naik harganya dan susah banget dicari sih. So guys, sekarang jadi kita lanjut untuk speed test aplikasi disini. Jadi disini gue punya 8 aplikasi dan 2 game. Dan aplikasi yang running di background ini udah mati. Jadi full 0. Udah dimatin jadi RAM-nya belum ada kepake sama sekali untuk aplikasi. Dan langsung aja aplikasi pertama kita buka. 1, 2, 3. Oke, Redmi. Menuju. 1, 2, 3. Oke, Redmi. 1, 2, 3. Redmi. 1, 2, 3. Asus. Disini ada animasi delay-nya. 1, 2, 3. Oke, disini Redmi duluan. 1, 2, 3. Oke, Asus. Terus kamera. 1, 2, 3. Oke, disini Asus slightly. Sedikit. Terima kasih selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, Asus. Dan sekarang kita masuk ke game. Perlu gue kasih tau, Redmi itu ada game launchernya. Sedangkan Asus itu nggak ada. Jadi langsung aja kita buka. 1, 2, 3. Oke, Asus launch duluan. Tapi kita tunggu aja loading hasilnya gimana. Oke, jadi Redmi slightly lebih unggul. Slightly aja. Aplikasi selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, Asus duluan yang launch. Tapi kita lihat hasil akhirnya. Oke, Asus tetap duluan. Dan sekarang disini gue mau uji coba. Reopen aplikasi yang udah kita atau gue buka tadi. Langsung aja. Aplikasi pertama lagi. 1, 2, 3. Oke. Asus duluan. Si Redmi ini udah hapus. Kayaknya kehapus dari aplikasi background-nya. Dan sekarang aplikasi kedua. 1, 2, 3. Oke, Asus duluan lagi. Aplikasi ketiga. 1, 2, 3. Oke. Disini Asus duluan. Tapi disini launch-nya lebih cepat. 1, 2, 3. Asus lagi. Disini ada aplikasi keempat. Dari tadi kayaknya ini ada delay-nya terus deh. Mulai dari aplikasi keempat sampai seterusnya kayaknya ada delay gitu. Coba aplikasi selanjutnya kelima. 1, 2, 3. Asus lagi. Aplikasi keempat. 1, 2, 3. Asus lagi. Kamera. 1, 2, 3. Oke. Launch aplikasi ini duluan. Tapi begitu yang udah ke-detect fotonya duluan si Asus. Berarti Redmi lebih cepat launch-nya tapi yang ke-detect fotonya duluan si Asus. Jadi disini ya sama lah bisa gue bilang. Dan langsung aja setting. 1, 2, 3. Asus duluan. Slightly lah. Dan sekarang ke game lagi. 1, 2, 3. Asus masih ngelode. Sedangkan Redmi mesti loading ulang. Jadi skip aja disini. Asus udah lebih unggul. Sekarang kita ke aplikasi terakhir. Atau game terakhir. 1, 2, 3. Asus lagi. Jadi seperti yang gue bilang karena udah pake stock Android. Aplikasi yang running di belakang bisa lebih banyak. Jadi gak akan ditutup ketika kalian mau multitasking banyak. Tapi sedangkan Miwa ya kita udah tau lah ya. Boros RAM. Tapi disini lebih unggul karena punya game launchernya. Jadi segitu aja speed testnya guys. So guys segitu aja video comparison antara Redmi Note 7 versus Asus Zenfone Max Pro M2 ini. Dan semoga bisa membantu kalian untuk memilih antara kedua hape ini ya guys. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus jangan lupa notifikasinya. Supaya kalian tau kapan video baru di upload. And as always. Stay updated with up to date. selamat menikmati